Hai apa kabarnya Alhamdulillah sehat walafiat gimana sorry mbak ya baru bisa bales telepon makasih aku sudah ditelepon balik nggak mau tanya apa namanya kalau ini kan aku kontrak ketiga mau cuti harapnya apa saja selain tiket gitu cuti tahunan 21 hari kan sudah diambil cutinya 21 21 hari sama tiket sudah sama tiket ya iya udah nombak kalau kalau nambah kontrak kan ini Oh iya belum nanti bulan tiga Oh bulan tiga Oke berarti ya cuti libur 21 hari sama tiket PP itu aja sih mbak cuma nanti kalau sampeyan sudah cuti 21 hari otomatis sampai biasanya gajian tanggal berapa tanggal 22 sudah digaji sudah digaji Oke berarti nanti sampai balik ke Hongkongnya itu tanggal 22 lagi tahu nanti sampai akan mendapatkan gaji penuh kayak gitu loh gaji penuh lagi ya iya no kan sampeyan cuti pulang ke Indonesia kan 21 hari itu kan cuti di hari libur sampeyan cuti tahunannya sampeyan iya aku dikasih satu bulan ya sih itu masih dapat gaji dikasih cuti satu bulan harusnya sampeyan nanti iya akan terima gaji 21 hari Oh 21 hari gitu ya tiga minggu kayak gitu Oh kayak gitu Oh kerasan tambahnya iya 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 alhamdulillah Alhamdulillah Pak Butoh semberan dilakoni ya Mbak Iya tenang re doh pertama kali siap sama berarti pertama kali ke Hongkong ini langsung majikan satu ini Hai iya Alhamdulillah terus enggak libur Alhamdulillah setahu elah bayar raketan bayaran standar alhamdulillah alhamdulillah leh dirasa-rasa nih kerasa nek Taiwan apa apa kerasa nek Hongkong mbak Hai iya kodok penaknya lah kodok penaknya yang penting masih kena pengen Alhamdulillah berat-beratnya majikannya apa ya majikan sampai napi ini api Alhamdulillah Oh jaga mbak Hai orang tua Andi seki mbah kulanang meninggal tinggal satu-satunya enak malah makanya betah meska popolah ancanin barang-barang ya not terai rotuk celak yurutuk nganulah biasa lah bareng ngomong-ngomong konek ini mengkono nah yang bidang-bidangnya tak boleh Oh lapor parah mbak itu kok ada susternya yus tuwos ga iso lapo-lapo ngomong keno mbak sembarang-sembarang nganus ke so lapo-lapo yus no no ambien wengono dunia yang bahwa itu saigi bah perempuane wutuk lagi alhamdulillah masih sehat masih bisa mana-mana jalan-jalan pekerjaannya yusrah on on yata yang ngetotot jalan-jalan belanja-belanja berarti penak saiki inilah daripada waktu ada tungkungnya garek panen ya alhamdulillah garek panennya garek penakin sen mbak bisa kayak kalau anak sustra ya tetap-tetap nung ya senaknya mongkene kene pembantu buah dari kesabaran mbak iya alhamdulillah sakit tinggal panennya tinggal penaknya iya 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 mbak berarti aku masih dapat gaji dikasih 21 hari masih 21 hari ini wakam lho tapi aku lagi ewan nega di wii aku lagi ewan peta kok karena apa ya wangi wangi banyak nung lho mbak makanya makanya majikannya sampai seneng om sampe nera perhitungan sungkan iya sepenting lancar jaya ya mbak iya majikan apik gak rewel ya korewal alhamdulillah korewal yut ya jenakannya yuk butuh yuk petah iya yuk ya pertama ini siapa-sama wis pokoknya tak tunggu mudah-mudahan baik sehat selalu biar sampean tetep rejek ini tetep ngalir kayak gitu ya terima kasih lain waktu ketemulah kita ngobrol-ngobrol kan enak sama-sama oke oke temen-temen ya alhamdulillah ex taiwan mampu bertahan di hongkong 6 tahun jadi ini rencananya renew kontrak terus mbaknya mau cuti pulang ke Indonesia jadi di awal-awal sih cerita ribetnya ya di awal-awal jaga kungkung dan bobo kungkungnya ini wis pokoknya ngebrok di kembang kembang kasur ya udah gak bisa apa-apa akhirnya diopeni terus ada suster juga yang dateng kayak gitu perawat kayak gitu nah mbaknya itu juga sempet agak sedikit ribuh kayak gitu ya karena perawatnya itu suster yang datang ke tempat untuk nyenguk si kakek ini ternyata agak sedikit rewel alhamdulillah mbaknya disabari yae dilakoni wae terus berjadinya waktu si kakek meninggal sekarang tinggal penai lah tinggal jaga mbak satu karena juga mbaknya ini kalau dari segi bahasa juga terimu yang pantum lah kayak gitu gak banyak nutut kayak gitu wis bagi siapapun temen-temen yang bekerja sudah enam tahun mau renew kontrak hak-hak apa aja yang perlu hak-hak apa aja yang harus kita dapet ya otomatis cuti tahunan cuti tahunan kalau kita sudah selesai 3 kontrak selesai kontrak 6 tahun kita akan mendapatkan cuti tahunan 21 hari plus tiket ulang dan pergi jadi kita boleh cuti selama 21 hari tapi kalau mbaknya tadi dikasih satu bulan ya tinggal negosiasi aja sama majikan pihitungan nih kayak gitu jadi disini sekalian saya membahas untuk masalah cuti tahunan ya cuti tahunan itu tetap kita dapat di saat kita selesai kontrak mau kita finish atau tidak itu tetap mendapatkan cuti tahunan 1 tahun 7 hari 1 kontrak 2 tahun kan kita akan mendapatkan 14 hari cuti tahunan kontrak kedua bagi temen-temen yang mau nambah kontrak selesai kontrak 4 tahun kan kontrak kedua finish kita akan mendapatkan cuti tahunan adalah 17 hari kayak gitu ya nah kalau kita sudah selesai kontrak finish 3 tahun eh sorry sorry finish 3 kontrak finish 6 tahun berarti kita akan mendapatkan cuti tahunan adalah 21 hari kalau kita mau renew lagi kita menginjak ke kontrak keempat yaitu 8 tahun finish kita akan mendapatkan cuti tahunan 25 hari selanjutnya kalau kita mau lanjut lagi kontrak kelima yaitu finish 10 tahun kita akan mendapatkan cuti tahunan 28 hari jadi bagi siapapun temen-temen yang sudah lewat dari 5 kontrak jadi mau menginjak ke kontrak berikutnya kontrak ke enam berarti 12 tahun finish ya kontrak ke 7 berarti 14 tahun finish ya kontrak ke 8 berarti 16 tahun dan seterusnya kayak gitu tetap setiap tahunnya setiap kontrak selesai itu temen-temen akan mendapatkan cuti tahunan 28 hari kayak gitu ya nah kalau kita sudah kerja minimal 5 tahun tapi majikan tidak pakai kita lagi contoh kenapa kok tidak pakai yang dijaga meninggal terus majikan pindah negara atau majikan kena PHK intinya majikan udah nggak pakai kita lagi atau majikan ingin termini kita dengan alasan yang tidak jelas kayak gitu kita juga tetap berhak untuk mendapat uang long service kayak gitu ya jadi kalau temen-temen diributkan diributkan dengan uang long service majikan nggak mau membayar nggak mau ngasih ya silahkan datang untuk penyelesaiannya di labor nah masih ada labor yang bisa membantu temen-temen semua untuk menyelesaikan hitung-hitungan kayak gitu ya jadi hak-hak kita apa yang harus kita dapat itu kita akan dibantu hitung kayak gitu jadi kalau sudah ke labor itu sudah nggak ada lagi yang benar dan salah jadi kebutuhan di labor itulah yang akan membantu kita untuk ngitung kayak gitu ya oke suan sangat untuk temen-temen yang sudah mendengarkan dan see you in the next video bye gak? aih okay